Intro Salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Saudara-saudara yang terkasih hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa ke-15 Dan dalam bacaan-bacaan, baik bacaan pertama, kedua, dan injil Berbicara soal perutusan Yesus mengutus dua-dua para muridnya Untuk menyebarkan kabar sukacita Nah, bagaimana dengan perutusan kita masing-masing Saudara-saudara yang terkasih Kita pun pasti juga diminta oleh Tuhan Sampai detik ini, dewasa ini, semua tanpa terkecuali Harus ambil bagian di dalam perutusan Tuhan Nah, untuk dewasa ini, apa kira-kira yang bisa kita berikan Sehingga wajah Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari Tentu sesuai dengan peran kita masing-masing Baik, apakah kita sebagai imam seperti saya Sebagai biarawati, sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak Semua punya peran di dalam perutusannya Dan peran itu apa? Yaitu kita diajak untuk betul-betul menghadirkan Wajah Tuhan yang sekarang ini Kok nampaknya wajah Tuhan semakin diperburuk oleh banyak orang Yang mengaku bahwa dia punya Tuhan Tetapi dalam tingkah pola sehari-hari Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini sebagai pengikut Tuhan Maka saat ini kita menjadi disadarkan Dengan bacaan saat ini yaitu perutusan Tuhan mengendaki supaya kita itu berbagi sukacita Berbagi damai, berbagi berkat Sehingga semakin banyak orang merasakan Bahwa ya, saya ini punya Tuhan Tetapi saya juga punya saudara Saudara yang punya Tuhan Sehingga orang-orang yang ada di sekitarku Betul-betul menjadi harapan bagi orang lain Sehingga orang tidak merasa bergumul, berjuang sendirian Apalagi, saudara-saudara yang terkasih Pandemik masih berlangsung hingga saat ini Maka ini menjadi penting Perutusan kita saat ini adalah apa? Perutusan untuk menyatakan Hai saudaraku, mari kita bareng-bareng berjalan bersama Sebagai sahabat, sebagai saudara Kita berjalan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang saat ini Begitu banyak menghadap di sekitar kita Sehingga memang perutusan untuk menjadi saudara Perutusan untuk menjadi sahabat Itu menjadi penting untuk saat ini Maka ingin saya tegaskan pada saat ini Apa perutusan kita? Mari kita sebagai seorang pengikut Tuhan Kita menjadi sahabat bagi yang lain Kita menjadi saudara bagi yang lain Menjadi sesama bagi orang lain Karena saat ini dibutuhkan Betul-betul banyak orang merasa sendirian Bergumul sendiri baik secara ekonomis Maupun secara pribadi Karena dia kehilangan orang-orang Orang-orang yang dia cintai Orang-orang yang betul-betul menjadi harapan Hilang dalam sekejap karena sakit COVID-19 ini Maka kita merangkul Yuk kita menjadi saudara satu dengan yang lain Dan akhirnya orang merasakan Ya aku punya saudara Meskipun mungkin beda agama Beda iman Tetapi kita bisa berjalan bersama Inilah saatnya Saudara-saudara yang terkasih Kita memberikan rahmat Perutusan kita masing-masing Di dalam kehidupan ini Agar hadirnya kita Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Sehingga orang merasa Ada saudara Tidak bergumul sendiri Saudaraku Anda adalah saudaraku Anda adalah saudara orang lain Saudara semua Maka kita diminta untuk Mari kita bergandingan tangan Menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Tuhan Memberkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang Tuhan